Keinformasi selanjutnya, sodara, ratusan WNI yang dievakuasi dari negara Sudan kini berada di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Mereka menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. Setibanya di tanah air, 385 WNI, kloter pertama yang berhasil evakuasi dari Sudan, langsung menuju ke Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Selama lima hari, mereka akan menjalani pemeriksaan kesehatan hingga vaksinasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Evakuasi WNI dari Sudan yang sedang dalam konflik perang sodara tersebut terbagi dalam tiga kloter. Kloter pertama sebanyak 385 WNI, sudah tiba di Asrama Haji. Selanjutnya kloter kedua rencananya akan tiba pada 30 April, sedangkan kloter ketiga pada 1 Mei mendatang.